Setelah batal dilaksanakan pada tahun 2023 lalu, pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pilkades di Kabupaten Lebong diagendakan pada tahun 2025 mendatang. Hal ini sesuai dengan permintaan Ketua DPRD Lebong, Charles Ronsen, yang bergaku sudah berkomunikasi dengan eksekutif terkait penganggaran Pilkades Serentak tersebut. Charles mengatakan seiring dengan perubahan regulasi serta tuntasnya Pilkades Serentak di tahun ini, maka agenda Pilkades ini menjadi skala prioritas untuk Pemkap Lebong Selenggarakan. Charles mendilai meski bisa menjalankan roda pemerintahan di desa, namun penempatan PJS-Kades dalam waktu yang lama dinilai bisa mengganggu kultur masyarakat di tingkat desa. Secara rinci, Charles menjelaskan pada tahun 2023 lalu, DPRD Lebong telah menyetujui anggaran total Rp2,5 miliar. Untuk pelaksanaan Pilkades namun batal dilaksanakan oleh eksekutif. DPRD kami dari lembaga eksekutif ini sudah kami melanggarkan anggaran yang ada, itu dari APBD Murni itu Rp500, sudah itu yang APBD perubahan itu Rp2 miliar. Sementara itu sebelumnya, Kadis PMD Lebong Saprul mengaku kebutuhan anggaran Pilkades tahun 2025 mencapai Rp3 miliar. Dana tersebut sudah diusulkan pada KUA PPAS APBD tahun 2025. Roby Ardian, CRB TV melaporkan.